bismillah 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 karena tadi kalau kita tidak baca bismillah jangan-jangan kita meyakini makan itu mesti warek tidak ngombek mesti padahal kata mesti itu yang tidak ada karena seakan-akan makanan itu punya kekuatan yang luar biasa faham apa maksudnya bismillah itu penting sekali sangat-sangat penting karena untuk menetralisir adat maka ini ya sepoknya bismillah maka ini bismillah itu dari ulama yang pun usul kan bismillahirrahmanirrahim maknanya Quran disimpan fatihah fatihah disimpan bismillah ya bismillah harus hurufnya sang olas sampai tidak menghitung aku itu mau ngalim atau menghitunglah tetap berat karena itu mau ada kitab itu aku sepoknya bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya itu sang olas sang olas itu disimpan kita sang olas itu disimpan kabe ulama yang menghitung itu bi kana makana wabi yakun bi sebab kekuasaan yang suhan Allah yang ada menjadi ada wabi yakun wabi yakun dan karena saya saja yang akan ada menjadi ada jadi anak putu ini ruhin ya saya ini dalam skenario ini Allah bambai ruhin yang istipilah itu ya dalam skenario Tuhan dibi kana makana wabi yakun yang berlaku jadi aku lakukan pas makan pas turun tidak berlaku di balai ini di tengah dari Rasulullah bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim kan entengnya ngomong gitu masak orang makan dungu jenisnya wiridantok ya lesu nak ramangan kita ini sebagai muslim biasa ngomong gitu kan lucu kan di saat yang sama kamu yakin Allah punya makhluk yang jenisnya malaikat tanpa makan bisa hidup lalu kalau ada protes tapi kan menusuh ke siku malaikat itu bedanya apa dalam mata Tuhan dalam pandangan Tuhan malaikat tidak berkutik malaikat itu siapa Tuhan makhluk kan bisanya gitu juga karena kekuasaan Allah menusuh bisanya gini juga karena kekuasaan Allah tidak ada bedanya makanya malaikat ya wiridant kebahagiaan ya bismillah kita ya apa bismillah itu disebut bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim tapi kita itu mau coba bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim itu saya mau menulis di sini mau rohan pengamu terus kita wah ini yang cocok masih ke sini tempat yang itu yang barang ini cocok tidak masakan ya cocok saya abused lambai jadi saya menarik saya sangat tetapi saya benar saya lo mau mau nge-melak tapi ya malah ini juga gak mau coba bismillah aku nyimpen bikana makana gak bikin aku makanya Fir'an ngantijadu ke ngono mereka nulis bismillah Fir'an meletih ini ngono mereka nulis ijazah apa bismillah ya Fir'an terkenal makanya dia ngerti kekuatan itu aku pengheran makanya Fir'an itu akhirnya iman jadi imanirah ditumpuk aku ngerti kekuatan itu ngerti secara ini gampang aku mau manusia itu sekadeng di Gaya Pengeran ya itu ngerti ya itu kerasannya Allah kalau malekat rosa malekat beriwak ada yang berbeda manusia itu ada yang banyak mati ya, ada yang banyak banyak apa itu bisa nonton fisiknya ada yang banyak 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 mati ya gak bisa, ngerti-ngerti ini ada yang banyak 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 ada yang banyak banyak mati orang sampai malekat beda sampai iwak lah ya padahal rosa iwak ngalami aku ngalami ini ya rosa ngerti-ngerti berhubung terus di ilmu karena manusia bernafas dengan insan manusia bernafas sampai paru-paru sampai iwak sampai insan sampai paru-paru jadi tidak cara ngomong usul di awal pokoknya itu pengeran tapi zaman saya ini pengeran saya tidak ilmiah ilmiah itu karena dengan paru-paru yang bener lah ilmiah yang goblok yang goblok dokter yang bener kiai desa sabar sabar soalnya zaman akhir itu kalau misalnya saya tidak tahu dengan keramat tapi saya tidak menuruti nafsu itu perkara ini jadi ilmiah itu kalau misalnya tidak melihat iman dengan koran ilmiah awalnya ilmiah awalnya awalnya jadi itu ceritanya yang kafir di kanjik nabi untuk balung yang sudah membiru terus diremes terus disawar wajahnya nabi masing-masing jadi balung seperti ini ini itu tidak akal-akal itu tidak masuk akal paham ya fa'idha huwa khosimum mubin jadi manusia itu tukang poro padu kalau saya pikirkan sejati ini mungkin jadi manusia itu seperti ini kaji nabi di dalam pengiran kalau menerang di umat tempat yang Allah itu kuasa yang sepadanya itu awalnya salatih halakas samawati walarta mislah więc lihat sanggawih langit bumi yang detail yang besar tidak mau balik mati jadi balik berjalan berjalan otis terus balik makanya kita bilang itu masing-masing mati orang mati ya, yang NO yang biasanya return kalau bawa wajah pengisian ini, itu rezekimu jembar wajah pengisian ini tolak, santai tolak balik jadi yang geding dari Nibit'ah, yang mojah juga boleh mau tolak, balik akhirnya orang alim gadis kulah tersingkir kan gak duit fun kan untung orang bingung-bingung sama ngaji gini gitu lumayan gue kegiatan rangno jadi, hati ini kulah ya santai maka ada uang makanya Wiridhan Yassin yang patah pulau siji itu semasyur perwamat dengan orang yang mojah Yassin patah pulau siji kalau itu kalah keramat, masih mojah patah pulau siji kalau dikongkir Wiridhan Yassin patah pulau siji itu hari terakhir, ini berapa tahun mojah itu ini langsung kelawangi kebuka, bisa melakukan wali songo Fisatin Wahidah saat itu juga kelamatan, saya suka, ya barokai Wiridhan Yassin tapi sering kulah tantang, gue meletih, aku tak beredel kelamatan umur gue itu kurang ngajar, aku itu langsung terangkan maknanya Koran, bisa saingi Wiridhan patah pulau siji terus, jadi di duit itu sempat pede, jajal berapa? kalau mau ngajar-ngajar, mikir ini kita kalah, gue sebetul-betul jajal wadah itu tak wawancam, macam-macam, beredel itu Koran itu turun, rakan gunguniku andaikan surat Yassin menjilmah, dia menjilmah, ada itu ada diskusi, mesti mihak pulau ini, sampai tak mau ngajar-ngajar, jadi kan Kang Gojani ku jadi duit jadi aku jadi ilmu, terus wang senang pengeeran karena bener gue mesti ngerti, gue keyakinan gue waktu malah ini, gue dihari-hari itu tadi karena gue sehingga terangnya, ansyah awal maro jadi wangnya kembali, awal maro ya, murnah ngendal gue gue bulat-balik terangnya, gak sampai ngerasa diterangnya api-api ngerasa diterangnya api-api ngerasa diterangnya ngaji putih-putih gue buatan bosan ngeleng-ngeleng wangnya di roh pupunya wang wedok atau roh susunnya itu syahwat oke, misalnya itu syahwat, tapi ngerasa diterangnya ngerti, ya sesuai awal maro misalnya rukin mbak Ebedigasan ini, roh pupunya wang Afrika udah, saksusunnya itu, itu syahwat gak syahwat, mereka awal maro rukin di desain itu desainnya organ-organ mbak Ebedigasan itu syahwatnya di Afrika saya ingin menggunakan syahwatnya di roh susun atau di awal maro di awal maro, buktinya padahal ada keadaan, jadi orang di roh susun yang wadok mesti syahwat saya ingin menggunakan syahwatnya di Afrika tapi pasalnya takut orang kelainan repot, gak yang jawab misalnya, kayak melayu apa orang melayu, saya ingin melayu tapi orang Afrika nyatanya ini saya sering melokkan TV mis Afrika diperkosa dari orang Jawa, saya ingin menggunakan kue ragu untuk nanti diperkosa karena desainnya awal maro ya begitu juga masalah pitek, kalau saya ingin melihat bula balik tidak ada orang yang di desain tidak ada orang yang mencintai tapi pitek, itu pitsa menarik ya seperti awal maro, pitek dari orang itu, pitek mulai ada orang yang mencintai tapi itu mampu orang ya karena awal maro, tidak ada pitek ya sudah, tapi jari manusia, mampu tapi makan daging pitek pitek, pitek jahat kanibal, kok makan pitek tapi pitek kue, gak leo merko awal maro gitu Terima kasih Terima kasih